Sakyus ingin melihat Yesus. Di kota Jericho ada seorang yang kaya bernama Sakyus. Sakyus mempunyai badan yang pendek. Sakyus bekerja sebagai kepala pemungu cukai atau kepala penakih pajak. Tetapi, Sakyus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Sakyus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Jericho. Tuhan Yesus berjalan terus melintasi kota itu. Sakyus mendengar bahwa Yesus datang ke kota Jericho. Sakyus ingin melihat Yesus. Tetapi, ia tidak bisa. Karena badannya terlalu pendek. Lalu, Sakyus memanjat pohon arah untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Sesampainya di dekat pohon arah, Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata, Sakyus turunlah. Aku akan menginap di rumahmu. Lalu, Sakyus segera turun dari pohon arah dan menerima Yesus dengan sukacita di dalam rumahnya. Orang-orang sangat bingung dan bertanya-tanya. Mengapa Yesus menginap di rumah Sakyus? Sakyus suka sekali menarik pajak yang tinggi untuk orang-orang yang miskin. Sesampainya di rumah, Sakyus berkata kepada Yesus, Bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, Akanku kembalikan empat kali lipat. Tuhan Yesus berkata, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat Hafalan Anak manusia datang Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas bab 19 Ayat 10 Anak manusia datang Yak have dan menyelamatkan yang hilang Jangan laman Dan selamat menikmati Dan semangat Sekarang